Link nonton dan sinopsis anime Kue no Katachi, ceritakan kisah bullying di sekolah Kue no Katachi atau Slange Voice merupakan sebuah anime tahun 2016 yang diproduksi oleh Kyoto Animation dan disutradarai oleh Naoko Yamada Film ini diadaptasi dari manga berjudul yang sama yang ditulis dan diilustrasikan oleh Yushitoki Oima Film ini diputar perdana di Jepang pada tanggal 17 September tahun 2016 dan pada tahun 2017 lalu Anime ini diputar di seluruh dunia Anime ini bercerita tentang Souko Nishimiya, seorang gadis Tuna Rugu yang baru saja pindah sekolah Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Dengan keterbasasan yang ia miliki, Nishimiya berusaha menjalani kehidupan sekolah layaknya anak-anak seusianya Dia berusaha mencari kawan dan mencoba berhubungan baik dengan teman-temannya Setelah pindah ke sekolah yang baru, Souko Nishimiya bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Suya Isida Suya Isida merupakan seorang siswa sekolah dasar yang nakal dan selalu berusaha untuk mengalahkan kebosanan dengan cara melakukan kekerasan Suko Nishimiya kerap kali menjadi korban penindasan yang dilakukan oleh Suya Isida Selain Isida, murid-murid di kelas itu juga mulai menjauhinya Bahkan ada yang menjahilinya termasuk Ueno Sejak saat itu, perundungan mulai datang bertubi-tubi kepada Nishimiya Ueno mengetahui jika sebenarnya Nishimiya merupakan alat bantu dengar Saat itu ia mencoba meminjamkan alat itu Ahli-ahli meminjam saat itu justru diberikan kepada Isida hingga kemudian Isida melemparkannya ke tempat sampah Karena sudah sering mendapatkan penindasan dan perundungan dari Isida Dan beberapa murid lainnya akhirnya Nishimiya pun pindah ke sekolah lain oleh ibunya Singkat cerita, kini Isida sudah duduk di bangku SMP Namun saat itu Isida sepertinya menerima karma atas perbuatannya Ia dijauhi oleh teman-teman SMP-nya Lantaran mengetahui bahwa Isida adalah tukang buli Isida kini sadar Karma yang diakibatkan perbuatan buruknya saat SD telah menyerangnya Isida telah singkan dan ia tak memiliki teman sama sekali Saat sudah menginjak bangku SMA Takdir kembali mempertemukan Isida dengan Nishimiya Isida berusaha meminta maaf kepada Nishimiya dengan tulus Atas semua perbuatan buruk yang telah dilakukannya Namun bukan hal yang mudah untuk Nishimiya memaafkan Isida Film ini menjadi gambaran bahwa tindakan bullying Yang dilakukan terhadap Nishimiya merupakan representasi sempurna dari apa Yang sebenarnya terjadi dalam beberapa sekolah Beragam mesen moral secara tak langsung dibagikan oleh film ini Terutama dalam mendorong sikap empati masyarakat Terhadap teman-teman berkebutuhan khusus di sekililing kita Akan banyak tantangan yang dilalui Isida untuk meminta maaf Dan mengembalikan hubungan baiknya dengan Suko Nishimiya Saksikan keseruannya di film anime Koe Nokatachi atau Sling Voice Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah senggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you